Jalun puluhan warga simpang tiga yang berjualan di objek wisata Manta Tari mendatangi Dinas Pariwisata Budaya, Pemuda dan Olahraga Pidi, Kamis 1 Agustus 2019. Kedatangan warga untuk mencari solusi terkait ditutupnya Manta Tari yang telah berjalan selama dua pekan terakhir ini. Kedatangan warga di dominasi kaum Hawa itu diterima Kepala Dispar Budpora Pidi Apriyadi didampingi sejumlah kabit. Mereka meminta Dinas tersebut membuka kembali blokir Manta Tari. Warga juga membawa anaknya yang baru pulang sekolah ke Dispar Budpora Pidi. Penutupan objek wisata itu sangat mengganggu pendapatan warga sebab satu hari omset dari jualan di pantai Manta Tari mereka mampu meraup 300 ribu, bahkan pada hari Minggu mencapai 1 juta rupiah mengingat ramainya pengunjung yang datang pagi hingga sore hari. Pemerintah membangun pariwisata. Nah, kalau angin ini mereka minta bagaimana Manta Tari untuk diterima kembali, ini kita juga setuju ke itu. Karena Manta Tari ini adalah objek wisata yang berada di wilayah mereka sendiri. Tentunya harus ada kesempatan bersama. Jadi kita akan duduk kembali dengan pihak musbika, stakeholder ke persyataan di tempat, ada tempuh daya para ulama atau masyarakat. Manta Tari kita tetap komitmen. 2020 kembali kita bangun kembali secara representatif dengan anggaran di aka menemukan itu tetap kita lakukan.